Halo KoFriends, disini kita punya pertanyaan Bu Nia memiliki taplak meja berbentuk lingkaran Panjang jari-jari taplak meja tersebut 30 cm Yang ditanyakan tentukan luas taplak meja milik Bu Nia Yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah Jadi mencari luas taplak meja, itu sama saja mencari luas lingkaran Karena taplak mejanya berbentuk lingkaran Baik KoFriends untuk luas lingkaran itu sama dengan Pi kali jari-jari dikali dengan jari-jari dari lingkaran R atau jari-jarinya sudah diketahui 30 cm Selanjutnya untuk penentuan Pi, nilainya bisa sama dengan 3,14 Atau nilainya bisa 22 per 7 Kita gunakan 3,14 apabila jari-jarinya tidak habis dibagi 7 Kalau jari-jarinya habis dibagi 7 gunakan 22 per 7 Nah 30 tidak habis dibagi 7 maka gunakan 3,14 ya Langsung kita kasih masuk di sini sama dengan 3,14 kali jari-jarinya 30 dalam cm dikali 30 cm Nah sama dengan untuk mempermudah perhitungan kita bisa kalikan yang merupakan bilangan bulat dahulu ya KoFriends Nah selanjutnya 3,14 nya kita tulis Dikali dengan untuk 30 kali 30 Kalikan dulu angka di depannya ada 3 kali 3 Hasilnya adalah 9 ya KoFriends jadi tulis 9 Nah kita hitung 0 nya ada 2 di belakang angka 30 tadi maka tambahkan di hasil perkaliannya yaitu dapat 900 Langkah berikutnya kalau ada bilangan desimal dikali dengan bilangan yang angka depannya adalah suatu angka dan di belakangnya itu 0 semua Maka bisa kita hilangkan 0 nya dengan komanya Karena ini pas ada 2 angka di belakang koma dan ada angka 0 2 sebanyak 2 di belakang maka bisa dihilangkan koma dan angka 0 nya 3,14 menjadi 314 dikali 900 2 nol nya bisa dihilangkan karena kita hilangkan juga komanya ya Jadi dapat 314 dikali 9 Langkah berikutnya tinggal kita hitung 314 kali 9 9 kali 4 36 6 tulis 3 simpan 9 kali 1 9 tambah 3 dapat 12 2 tulis 1 simpan 9 kali 3 27 tambah 1 adalah 28 Maka jawabannya adalah sama dengan 2826 Ini satuannya dalam cm persegi Karena tadi jari-jarinya dalam cm ya Oleh karena itu sudah kita dapat nih ko friends Luas taplak meja milik bu Nia adalah 2826 cm persegi Wah kerja bagus ko friends Kita sudah mendapatkan jawabannya Tetap semangat belajar ya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya